Kapolda Bali Irjen Petrus Renhat Golose meresmikan Museum Penanggulangan Terorisme yang diberi nama Prakarsa Rucita Garcita pada Rabu pagi. Museum ini terbuka untuk masyarakat umum. Di dalam museum ini dipajang replika-replika rangkaian bom yang pernah terjadi di Indonesia. Kendaraan yang digunakan para teroris dan juga foto-foto rekonstruksi atau reka ulang. Selain untuk mengenang kejadian bom Bali yang terjadi pada tahun 2002, museum ini juga untuk mengingatkan kepada generasi muda, khususnya rakyat Indonesia terlebih lagi di Bali, bahwa teroris adalah musuh rakyat Indonesia. Kapolda Bali juga berharap dengan adanya Museum Penanggulangan Terorisme ini bisa mengenalkan apa saja yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk pengamanan saat serangan teroris. Karena apa? Dengan bermacam dalih, mereka akan merubah dasar negara kita dan selama negara ini berdiri, seluruh stakeholders, polri, tentara nasional Indonesia, intelijen, dan semuanya harus bersama-sama mengenang apa yang sudah dilakukan oleh para penegak hukum, apa yang sudah dilakukan oleh Satuan Tugas Anti-Teror, Determat Semen Khusus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan seluruh stakeholders kepolisian daerah. Di sini, saya coba dengan inisiasi dari Kapolda Bali menggambarkan secara kriminaljasi sistem proses bagaimana kita menghadapi teroris dengan mengingat museum. Banyak anggota polri yang meninggal, ratusan yang cedera. Sekarang mereka shifting atau merubah modus operandai, merubah dengan menyerang anggota polisi. Pesan saya, bahwa kami ini hanya menjalankan tugas negara, polisi hanya menjalankan undang-undang. Rakyat yang kami lindungi dan sepatutnya dilindungi adalah bagian juga daripada negara kesatuan Republik ini. Peresmian Museum Penanggulangan Terorisme yang baru pertama ada di Indonesia ini juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Angga Risa, Kompas Dewata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.